selamat menikmati review sedikit-sedikit karena ini kayaknya banyak banget soalnya berat banget paketnya jadi kalian jangan kemana-mana stay tune dan jangan lupa subscribe dulu ke channel ini nyalain juga loncengnya dan langsung aja kita ke video lumayan banyak tadi workout dikit karena dusnya itu lumayan lumayan berat karena isinya banyak banget setelah aku itu kayaknya ada 10 produk yang pertama itu aku dapet ini lagi ini adalah abib cream coating mask dia ada dua satu itu yang cooling, satu itu yang tone up kalau gak salah ini ada dua dia itu sheet mask tapi pake cream gitu loh guys bukan serum kayak super interesting terus ini cocok banget buat di Jakarta sih menurut aku karena kan panas ya terus ini tuh bisa kayak dingin-dingin gitu aku suka banget dan bakal pake ini terus selanjutnya aku dapet ini ini adalah sunstick dari abib dia itu SPF 50+, PA++++ langsung aja kita buka wow dia ini aku suka bentuknya ya karena bentuknya tuh kayak melengkung gitu kan aduh wanginya aku agak kurang suka wanginya tuh kayak kurang enak padahal produk abib biasanya wanginya enak-enak tapi ingin aku kurang suka nih dia bentuknya kayak gini dan dia tuh karena cekung gitu itu jadi dia apply-nya gampang nih aku coba apply ya ke mukaku ini rata aku ini rata ini rata oke wow gimana sih aku bingung aku tuh gak pernah pake sunstick sebelumnya ini first timer pas dipake sih wanginya gak nempel di muka wanginya gak nempel di mukaku tapi gak berminyak juga loh wow kayaknya aku bakal suka dia mini produk kalian kalau ini jangan diciumin aja langsung pake aja wanginya tuh gak mau cium dan dia packagingnya juga dilengkapin karet jadi tuh so thoughtful in details as always dan dia tuh gak genduk jadi gampang buat dibawa ke mana-mana aku juga dapet abib protective lip balm block stick aku udah ngincer banget produk ini dari lama sebenernya dan pas dikirimin tuh aku kayak akhirnya aku punya karena susah banget cari lip balm yang kayak gak annoying gitu loh packagingnya kayak gini cakep banget ya aku tuh suka sama packaging abib karena dia tuh kayak minimalis tapi kayak cakep banget gitu loh oh dia ada SPF nya guys ini warnanya putih jadi kayak terlalu mantul asli wah dia tuh dalamnya kayak miring gitu kayak lipstick terus kayak wah wanginya enak banget wah aku aku fake suka ini sih wah aku selama sekali belum nyobain guys ini bener-bener pure unboxing oke guys selanjutnya aku tuh dapet essence aku dapet yang hemp seed essence yuja essence sama okjuk essence eh sorry nih ini adalah 3 essence yang paling best selling dari si abib oke guys udah langsung aja kita buka yang pertama aku mau buka yang objuk essence ini cakep banget packagingnya sumpah packagingnya cakep banget kayak classy minimalis gitu dan dia ini lebih fokus ke menurusi kulit karena dia itu nutrition pump yang dilengkapi oleh eh dengan polygonatum officinale sama rizome atau root extract terus dia itu pakenya setelah kalian cuci muka dan pake toner terus ini tinggal dipaket aja ke muka kayak gitu kita cobain teksturnya langsung ya guys oh dia tuh kayak krim gitu ya sumpah 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 uh wanginya tapi aku yang begitu suka wanginya kayak kayak wijen aku gak tau sih objuk apaan sih nanti aku tambahin disini ya apa itu objuk wanginya aku gak gitu suka tapi teksturnya gila dia langsung meresap kagalain cat terus kayak wow yang kedua yang aku mau buka itu adalah abib yuja essence jadi lebih ke vitalizing pump ah nah oke oh kalo ini dia packagingnya mirip sama yang heart leaf essence ini tulisannya putih packagingnya kuning agak susah ya dia kayaknya pakenya sama deh setelah pake cleansing sama toner terus dia ini kandungan utamanya lebih ke citrus juno spill extract buat vitalizing terus ini kita coba woooo dingin banget terus dia jauh lebih encer lihat dia lari terus ke bawah wah 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 ini baunya enak sih kayak kulit jeruk gitu aku suka sih bawa kulit jeruk guys ini baunya kayak segir banget dan pas dipakenya tuh bener-bener dingin kayak wah enak baunya aku suka yang ini dan dia cepet banget meresap teksturnya agak slightly lebih cair daripada yang heart leaf essence yang pernah aku review di video sebelumnya tapi aku suka ini wanginya kalo yang heart leaf essence tuh gak gitu ada wanginya kayak gel doang gitu kalo yang ini lebih lebih encer dan ada wangi jeruk kayak bikin seger aja gitu terus yang terakhir yang mau aku buka dari seri essence itu adalah ini dia dia juga sama sama yang yuzu tadi dia lebih matte yang yuzu juga matte kalo yang heart leaf tuh lebih kayak glossy plastik gitu kalo ini tuh activating pump kandungan utamanya hemp seed oil mari kita lihat teksturnya kayak apa oh dia juga encer banget ini lebih encer lagi daripada yang yuzu yuja sorry ini lebih gampang lagi guys di blendnya gile tapi wanginya tuh terlalu terlalu down the downan gitu loh kayak yang nature gitu aku gak suka wanginya tapi aku suka teksturnya that's for sure kulit aku tuh auto lembab terus gak lengket cepet banget meresap aku tuh suka banget essence-nya abit karena mereka tuh konsistensinya emang ringan banget jadi tuh kayak pakenya cepet aja gitu gak usah tunggu dia sampe ngerembes gitu loh waktu itu yang paket yang sebelumnya aku tuh dikasih trial buat hydration cream sama hydration gel-nya abit dan hari ini aku dapet full size-nya aku jujur seneng banget dan kepo banget langsung aja kita buka sekarang aku mau buka yang cream dulu hydration cream water tube gemes banget packagingnya sumpah packagingnya tuh kayak kayak hand cream tapi jumbo gitu dan dia tuh ininya kayak kayak besi-besi bukan besi aluminium foil gitu yang kayak bener-bener hand cream mahal packagingnya tuh kayak gitu dan aku suka banget karena dia list out semua ingredients-nya di depan jadi tuh kayak kita tau dia isinya ada apa aja dan dia tuh ada macadamia integrifol yacid oil bla 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 nanti aku bakal fotoin semua disini karena pronunciation-nya susah tapi i believe ini semua kandungannya bagus banget dan dia juga ada niacinamide-nya guys gila aku mau buka ini tapi kayak aku sayang packaging-nya lucu banget dia masih di segel ya guys aku buka ini semoga dia banyak ada kayak asap aku mau cobain di tangan ini dia teksturnya kayak gini guys dia dingin banget kayak parah dingin banget ah sumpah sumpah eh ini apaan sih wah wah oke dia tuh gak ada baunya dan dia cepet banget melesapnya juga walaupun dia cream tapi tangannya agak kayak gitu kayaknya dia butuh waktu untuk ngeset gitu deh tapi sumpah teksturnya tuh enak banget terus dingin terus dia ini after washing your face apply to your skin oke guys aku tuh sebenernya bingung ini fungsinya lebih kemana karena dia itu hydration cream water tube aku kira dia moisturizer tapi kalo aku liat dari how to use atau cara pemakaiannya ini dipakainya setelah kalian cuci muka jadi aku agak bingung ini sebenernya mau buka yang hydration gelnya kayaknya ini tuh maksudnya kalo kulit kalian lagi bener-bener kering kayak gitu atau break out mungkin jadi kalian abis cuci muka kalian gak usah gak usah macem-macem gak usah pake toner gak usah pake apa gak usah pake ini gitu mungkin maksudnya kayak gitu iya pokoknya suruh apply-nya dikit aja ke muka pake fingertips setelah kalian cuci muka jadi kayaknya kalo muka kalian lagi kering banget butuh hidrasi kalian oke kalo yang hydration gel warnanya hitam dan dia juga sama ada semua ingredientsnya di depan kayak cakep banget ya sumpah cakep banget packagingnya sih langsung aja kita coba juga belum dibuka guys belum bisa dibuka guys oke sudah dibuka langsung aja kita cobain guys aku jujur bingung bedanya ini sama yang hydration cream soalnya sama aku kira gel apa agak bening gitu terus dia oh setelah di apply itu teksturnya beda beda guys beda beda kayak ini beda kalo yang gel dia lebih ringan lebih gak heavy kalo yang cream itu dia lebih thick terus dia lebih cepet ngeresap dan gak gak lengket yang cream juga gak lengket sih tapi kayak butuh waktu untuk nge-set kalo ini tuh langsung terus dia juga beda di kandungannya aku bakal foto taruh sini dan bandingin sama si hydration cream kita udah hampir di penghujung acara dan ini aku punya dua produk terakhir yang paling gede juga yaitu rebalancing toner sama rebalancing emulsion dan dia itu dua-duanya fungsi sebagai skin booster katanya nah aku mau buka dulu yang toner sumpah aku tuh selalu cinta banget packagingnya minimalis minimalis kayak berkelas gitu loh guys dan abib tuh gila cakep banget ini tuh kayak matte terus ada tulisannya tuh kayak timbul timbul gitu sumpah jujur cakep banget dan dia juga ada kandungannya semua dia tulis di depan sini kayak si hydration cream dan hydration gel yang tadi aku review terus dia ini ya kayak pake toner biasa kayaknya gak ada tulisannya kapan tapi biasanya aku tuh pake toner setelah cuci muka tapi mungkin kalo kalian mau pake pake si hydration cream hydration gel ini pake toner dulu juga kali ya karena kan dari yang paling cair ke yang paling kental kan tetep harus toner dulu sih aku bilang terakhir banget guys tuh kalian bisa liat ini masih disegel tapi kurang lebih kayak gini jadi kalian either tuang ke tangan tap tap ke muka atau tuang ke kapas terus pake kapas terakhir yang aku mau buka hari ini ha oh dia tuh kayak packagingnya senada semua gitu kayak yang essence kayak gitu semua yang gini-gini kayak gini semua yang hydration gel hydration cream juga sama terus ini ada ingredientsnya lagi di depan sumpah aku suka banget kalo ini tuh lebih kayak krim gitu konsistensinya tapi ininya sama jadi kalian harus tuang dulu ke tangan ini dipakenya setelah pake toner kalian tuang dikit aja terus tap tap ke muka jangan banyak banyak ya guys nanti pokoknya semuanya terlalu banyak itu tidak guys itu aja dari aku maaf kalo videonya terlalu lama atau gimana atau kurang detail atau gimana karena produknya banyak banget aku berusaha juga waktunya sesingkat-singkatnya semoga nanti aku bakal coba pake produknya lebih rutin lagi dan aku bakal bikin video terpisahnya yang membahas secara mendetail kayak essence-nya aja atau hydration gel hydration tube hydration gel hydration creamnya aja atau toner sama emulsionnya aja supaya lebih lebih jelas gitu ya video ini tujuannya lebih ke unboxing dan semoga kalian enjoy juga nontonnya jangan lupa untuk like share and comment this video terus kalian juga jangan lupa buat subscribe ke channel ini nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku terus guys kalo kalian mau request video apapun kalian feel free aja buat DM aku di instagram atau komen di bawah aku sebisa mungkin akan balesin so itu aja see you on my next video